Pemirsa pemerintah Kabupaten Kudus akan melakukan penataan terhadap PKL kuliner di Kudus CityWalk. Selain penataan yang akan diseragamkan, pengaturan kantong parkir juga dijadikan satu jalur. Dalam pemantauan yang dilakukan PLT Bupati Kudus di CityWalk, pihaknya akan melakukan penataan terhadap 51 PKL kuliner yang akan menempati Kudus CityWalk di sepanjang jalan Sunan Kudus. Sedangkan penataan tersebut akan diseragamkan, sehingga akan terlihat rapi dan tidak semrawut. Selain penyeragaman PKL, PLT Bupati Kudus juga menegaskan kepada dinas terkait seperti Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup agar dapat bersinergi, mulai dari kebersihan lingkungan hingga parkir pengunjung CityWalk untuk dibuat satu lajur. Hartopo mengatakan 51 PKL kuliner yang akan menempati Kudus CityWalk merupakan PKL Jalan Sunan Kudus yang kini direlokasi sementara di Jalan Kutilang. Hartopo memastikan Kudus CityWalk yang membantang sepanjang 562 meter cukup untuk menampung seluruh PKL Jalan Sunan Kudus. Yang jelas di sini akan kita tata, karena ini sudah diterah dirimakan, parkir tidak boleh ada yang di sini. Becah, mobil, motor semua tidak boleh, mulai hari ini. Mulai hari ini tidak boleh nari di sub, biar yang untuk mengatur semua. Dan harapan kami dari Dinas Pasar, PKPLH tentang kebersihan, perhubungan, semua harus ada koordinasi dan sinergitas terkait masalah bagaimana pengelolaan untuk di CityWalk ini menjadi yang baik. Hartopo menambahkan untuk ukuran lapak PKL kuliner telah diperhitungkan. Satu lapak berukuran 2,5 x 3 meter, sedangkan waktu yang ditentukan yakni mulai pukul 3 sore hingga 12 malam. Sedangkan bagi pedagang souvenir yang menempati lapak CityWalk yang akan dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.